Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar dan berbagi hikmah dalam cerita-cerita penuh makna Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah lucu namun penuh hikmah dari seorang tokoh yang sangat cerdas dan penuh akal yaitu Abu Nawas Kisah yang akan kita bahas kali ini berjudul Abu Nawas dan kebun yang tak terlihat Mari kita simak bersama-sama Abu Nawas adalah salah satu tokoh legendaris yang dikenal karena kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi seringkali dengan cara yang tidak biasa namun penuh hikmah dalam kisah kali ini Abu Nawas dihadapkan pada sebuah tantangan yang terlihat mustahil yaitu membuat sebuah kebun yang tak terlihat Namun seperti biasa Abu Nawas selalu memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah Mari kita saksikan bagaimana Abu Nawas mengatasi tantangan ini dan apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya cerita lucu Abu Nawas dan kebun yang tak terlihat di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya suatu hari raja yang dikenal dengan keisengannya memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh takateki raja berkata Abu Nawas aku ingin kau membuatkan sebuah kebun yang sangat indah untukku tapi ada satu syarat kebun itu harus tak terlihat Abu Nawas terkejut mendengar permintaan yang aneh itu tapi dia tahu jika tidak melaksanakan perintah raja hukuman berat penantinya maka setelah berfikir sejenak Abu Nawas pun berkata baiklah baginda saya akan membuat kebun tak terlihat itu namun saya memerlukan waktu dan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek ini raja yang penasaran dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tantangan ini segera setuju ambillah dana sebanyak yang kau butuhkan tetapi ingat kebun itu harus sudah selesai dalam waktu seminggu perintah raja Abu Nawas kemudian mulai mengumpulkan semua dana yang diberikan raja ia pergi ke pasar membeli bahan-bahan mahal dan menyewa banyak pekerja namun alih-alih membuat kebun Abu Nawas justru menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain yang menguntungkan masyarakat seperti memperbaiki jalan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya seminggu kemudian raja memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas dimana kebun tak terlihat yang kau janjikan tanya raja dengan nanda penuh harap dengan tenang Abu Nawas menjawab baginda kebun tak terlihat itu sudah selesai namun karena kebunnya tak terlihat maka hanya orang-orang yang ikhlas hatinya saja yang bisa melihatnya saya yakin baginda sebagai raja yang bijaksana pasti bisa melihatnya dengan jelas raja terdiam ia mencoba kebun ia mencoba mencari kebun itu dengan matanya tapi tentu saja tidak ada apa-apa di sana namun raja merasa gengsinya akan jatuh jika ia mengaku tidak bisa melihat kebun yang dimaksud akhirnya dengan sedikit tersenyum malu raja berkata ah Abu Nawas kau memang luar biasa kebun ini memang sangat indah terima kasih sejak saat itu tak ada seorang pun yang berani meragukan kehebatan Abu Nawas dalam menemukan solusi untuk masalah yang mustahil sekalipun bahkan raja yang tadinya berniat mengejaya Abu Nawas justru semakin kagum dengan kecerdikannya setelah berhasil mengelabui raja dengan kebun yang tak terlihat Abu Nawas hidup tenang selama beberapa waktu namun cerita tentang kebun itu menyebar ke seluruh negeri membuat penasaran banyak orang para menteri bangsawan dan pejabat kerajaan pun ingin melihat keindahan kebun yang katanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang ikhlas dan bijaksana mereka pun mendatangi istana satu persatu saat tiba di tempat yang dikatakan sebagai lokasi kebun mereka bingung karena tidak ada apa-apa di sana namun seperti raja mereka anggar mengakui bahwa mereka tidak bisa melihat kebun tersebut khawatir dianggap tidak bijaksana atau kurang ikhlas maka mereka berpura-pura mengagumi keindahan kebun tak terlihat itu sambil saling memuji satu sama lain raja yang senang karena kebunnya dikagumi banyak orang memanggil Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas kebunmu benar-benar mengagumkan banyak orang datang untuk melihatnya dan semuanya terpukau namun aku ingin memperluas kebun ini buatlah kebun yang lebih besar dan lebih indah lagi perintah raja Abu Nawas yang kali ini merasa bahwa situasinya sudah mulai tak terkendali memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini ia tahu bahwa semakin lama kebunan ini berlangsung semakin besar resiko ketahuan maka Abu Nawas pun merancang sebuah rencana baru baiklah baginda jawab Abu Nawas saya akan membuat kebun yang lebih besar dan lebih indah tetapi saya memerlukan tanah tambahan kebun ini harus dibangun di tempat yang lebih luas raja pun menyetujui permintaan Abu Nawas dan memberikan sebidang tanah yang luas di pinggir kota Abu Nawas segera mengumpulkan para pekerja dan mulai bekerja bukan untuk membangun kebun yang sebenarnya tetapi untuk menggali sebuah lubang yang sangat dalam di tanah tersebut setelah lubang itu selesai digali Abu Nawas memasang pagar tinggi di sekelilingnya dan menutupi dengan kain putih yang besar sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam kemudian ia mengumumkan bahwa kebun tak terlihat yang baru telah selesai dan siap untuk dilihat oleh siapa saja yang ingin mengujinya kabar tentang kebun baru Abu Nawas segera menyebar dan banyak orang datang untuk melihatnya saat mereka tiba mereka hanya melihat kain putih yang menutupi sesuatu rasa penasaran mendorong mereka untuk masuk ke dalam meskipun mereka tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya setiap orang yang masuk langsung jatuh ke dalam lubang besar yang telah digali oleh Abu Nawas setelah beberapa orang jatuh ke dalam lubang barulah mereka sadar bahwa mereka telah di jebak mereka segera mengadukan hal ini kepada raja raja yang sebelumnya terpesona oleh kebun Abu Nawas merasa marah karena merasa dipermalukan ia memanggil Abu Nawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Abu Nawas datang dengan tenang ke hadapan raja baginda saya hanya menjalankan perintah untuk membuat kebun yang tak terlihat dan lebih besar dari yang sebelumnya kebun ini memang lebih besar dan tentu saja tak terlihat seperti yang baginda minta jawab Abu Nawas dengan cerdik raja yang semula marah akhirnya tak bisa menahan tawa Abu Nawas kamu memang pandai kali ini aku ampuni tetapi ingat jangan lagi membuatku malu dihadapan rakyatku dan jangan coba-coba membuat kebun yang tak terlihat lagi sejak saat itu tak ada lagi yang berani meminta Abu Nawas untuk membuat kebun atau proyek lainnya yang aneh mereka semua akhirnya mengakui bahwa kejadian Abu Nawas memang tak tertandingi tetapi mereka juga belajar untuk tidak bermain-main dengan tipu daya setelah insiden dengan kebun yang tak terlihat yang membuat raja dan para pejabat jatuh ke dalam lubang Abu Nawas menjadi lebih berhati-hati meskipun raja memaafkannya Abu Nawas tahu bahwa batas kesabaran sang raja bisa jajah habis jika ia kembali bermain-main dengan tipu daya namun cerita tentang kebun tak terlihat belum selesai di sana beberapa waktu setelah kejadian itu raja yang bijaksana akhirnya memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas kata raja kebun tak terlihat yang kau buat terakhir kali memang cerdik tetapi aku ingin melihat kebun yang nyata sebagai tanda pendabusan aku ingin kau menciptakan kebun yang benar-benar ada yang bisa diklimati oleh rakyat dan bermanfaat bagi mereka Abu Nawas tersenyum dan menganggut baginda saya paham maksud anda saya akan membuat kebun yang indah dan bermanfaat bagi rakyat namun kali ini kebun itu bukan hanya milik baginda tetapi milik semua orang di negeri ini dengan dana yang diberikan oleh raja Abu Nawas mulai merenjang kebun yang nyata dia menyewa para tukang kebun terbaik dan membeli benih-benih tanaman dari berbagai penjuru negeri dalam beberapa bulan kebun yang luas dan indah itu pun terbentuk pohon-pohon rindang bunga-bunga berwarna-warni serta sayuran dan buah-buahan yang subur mengisi kebun tersebut yang paling menarik dari kebun ini adalah Abu Nawas membangun area terbuka di tengah kebun dimana siapapun bisa datang untuk belajar berdiskusi atau sekedar bersantai kebun ini menjadi tempat bergumpulnya para ulama cendekiawan dan warga biasa yang ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman raja sangat terkesan dengan hasil karya Abu Nawas inilah kebun yang sesungguhnya Abu Nawas bukan hanya indah tetapi juga bermanfaat bagi rakyatku kau telah menembus kesalahanmu dengan sangat baik kata raja dengan penuh pujian Abu Nawas merendahkan diri di hadapan raja baginda kebun ini adalah simbol dari sesuatu yang tak terlihat namun nyata kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat kita mungkin tak bisa melihat kebahagiaan secara langsung kita mungkin tidak bisa melihat kebahagiaan secara langsung tetapi kita bisa merasakannya seperti halnya dengan kebun ini semoga kebun ini terus memberikan manfaat dan menjadi kebun yang tak hanya terlihat tetapi juga terasa oleh semua sejak saat itu kebun tersebut menjadi tempat favorit di seluruh negeri rakyat dari berbagai kalangan datang ke sana untuk menikmati keindahan alam belajar hal-hal baru dan merasakan kedamaian kebun yang dulu hanya sebuah konsep abstrak kini menjadi kenyataan yang nyata dan bermanfaat dan dengan begitu Abu Nawas berhasil mengakhiri kebun kebun ini mengakhiri kisah kebun yang tak terlihatnya dengan cara yang paling bijaksana dan penuh makna ia membuktikan bahwa kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tak hanya memukau tetapi juga memberikan kebaikan bagi banyak orang ending cerita ini mengajarkan kita bahwa penembusan dan perbuahan bisa membawa hasil yang jauh lebih baik dan bermanfaat ketika kita berbuat kesalahan pentingi untuk mengambil tanggung jawab dan menggunakan kecerdasan serta sumber daya kita untuk memperbaikinya sehingga tidak hanya mengembalikan kepercayaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain tamat cerita lucu Abu Nawas dan kebun yang tak terlihat di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya suatu hari raja yang dikenal dengan keisengannya memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh takataki raja berkata Abu Nawas aku ingin kau membuatkan sebuah kebun yang sangat indah untukku tapi ada satu syarat kebun itu harus tak terlihat Abu Nawas terkejut mendengar permintaan yang aneh itu tapi dia tahu jika tidak melaksanakan perintah raja hukuman berat penantinya maka setelah berfikir sejenak Abu Nawas pun berkata baiklah baginda saya akan membuat kebun tak terlihat itu namun saya memerlukan waktu dan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek ini raja yang penasaran dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tantangan ini segera setuju ambillah dana sebanyak yang kau butuhkan tetapi ingat kebun itu harus sudah selesai dalam waktu seminggu perintah raja Abu Nawas kemudian mulai mengumpulkan semua dana yang diberikan raja ia pergi ke pasar membeli bahan-bahan mahal dan menyewa banyak pekerja namun alih-alih membuat kebun Abu Nawas justru menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain yang menguntungkan masyarakat seperti memperbaiki jalan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya seminggu kemudian raja memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas dimana kebun tak terlihat yang kau janjikan tanya raja dengan nanda penuh harap dengan tenang Abu Nawas menjawab Baginda kebun tak terlihat itu sudah selesai namun karena kebunnya tak terlihat maka hanya orang-orang yang ikhlas hatinya saja yang bisa melihatnya saya yakin Baginda sebagai raja yang bijaksana pasti bisa melihatnya dengan jelas raja terdiam ia mencoba kebun ia mencoba mencari kebun itu dengan matanya tapi tentu saja tidak ada apa-apa disana namun raja merasa gengsinya akan jatuh jika ia mengaku tidak bisa melihat kebun yang dimaksud akhirnya dengan sedikit tersenyum malu raja berkata ah Abu Nawas kau memang luar biasa kebun ini memang sangat indah terima kasih sejak saat itu tak ada seorang pun yang berani meragukan kehebatan Abu Nawas dalam menemukan solusi untuk masalah yang mustahil sekalipun bahkan raja yang tadinya berniat mengejaya Abu Nawas justru semakin kagum dengan kecerdikannya setelah berhasil mengelabui raja dengan kebun yang tak terlihat Abu Nawas hidup tenang selama beberapa waktu namun cerita tentang kebun itu menyebar ke seluruh negeri membuat penasaran banyak orang para menteri bangsawan dan pejabat kerajaan pun ingin melihat keindahan kebun yang katanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang ikhlas dan bijaksana mereka pun mendatangi istana satu persatu saat tiba di tempat yang dikatakan sebagai lokasi kebun mereka bingung karena tidak ada apa-apa di sana namun seperti raja mereka anggan mengakui bahwa mereka tidak bisa melihat kebun tersebut khawatir dianggap tidak bijaksana atau kurang ikhlas maka mereka berpura-pura mengagumi keindahan kebun tak terlihat itu sambil saling memuji satu sama lain raja yang senang karena kebunnya dikagumi banyak orang memanggil abunawas kembali ke istana abunawas kebunmu benar-benar mengagumkan banyak orang datang untuk melihatnya dan semuanya terpukau namun aku ingin memperluas kebun ini buatlah kebun yang lebih besar dan lebih indah lagi perintah raja abunawas yang kali ini merasa bahwa situasinya sudah mulai tak terkendali memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini ia tahu bahwa semakin lama kebunan ini berlangsung semakin besar resiko ketahuan maka abunawas pun merancang sebuah rencana baru baiklah baginda jawab abunawas saya akan membuat kebun yang lebih besar dan lebih indah tetapi saya memerlukan tanah tambahan kebun ini harus dibangun di tempat yang lebih luas raja pun menyetujui permintaan abunawas dan memberikan sebidang tanah yang luas di pinggir kota abunawas segera mengumpulkan para pekerja dan mulai bekerja bukan untuk membangun kebun yang sebenarnya tetapi untuk menggali sebuah lubang yang sangat dalam di tanah tersebut setelah lubang itu selesai digali abunawas memasang pagar tinggi di sekelilingnya dan menutupi dengan kain putih yang besar sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam kemudian ia mengumumkan bahwa kebun tak terlihat yang baru telah selesai dan siap untuk dilihat oleh siapa saja yang ingin mengujinya kabar tentang kebun baru abunawas segera menyebar dan banyak orang datang untuk melihatnya saat mereka tiba mereka hanya melihat kain putih yang menutupi sesuatu rasa penasaran mendorong mereka untuk masuk ke dalam meskipun mereka tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya setiap orang yang masuk langsung jatuh ke dalam lubang besar yang telah digali oleh abunawas setelah beberapa orang jatuh ke dalam lubang berulah barulah mereka sadar bahwa mereka telah di jebak mereka segera mengadukan hal ini kepada raja raja yang sebelumnya terpesona oleh kebun abunawas merasa marah karena merasa dipermalukan ia memanggil abunawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya abunawas datang dengan tenang ke hadapan raja baginda saya hanya menjalankan perintah untuk membuat kebun yang tak terlihat dan lebih besar dari yang sebelumnya kebun ini memang lebih besar dan tentu saja tak terlihat seperti yang baginda minta jawab abunawas dengan cerdik raja yang raja yang semula marah akhirnya tak bisa menahan tawa abunawas kau memang pandai kali ini aku ampuni tetapi ingat jangan lagi membuatku malu dihadapan rakyatku dan jangan coba-coba membuat kebun yang tak terlihat lagi sejak saat itu tak ada lagi yang berani meminta abunawas untuk membuat kebun atau proyek lainnya yang aneh mereka semua akhirnya mengakui bahwa kejadian abunawas memang tak tertandingi tetapi mereka juga belajar untuk tidak bermain-main dengan tipu daya setelah insiden dengan kebun yang tak terlihat yang membuat raja dan para pejabat jatuh ke dalam lubang abunawas menjadi lebih berhati-hati meskipun raja memaafkannya abunawas tahu bahwa batas kesabaran sang raja bisa jajah habis jika ia kembali bermain-main dengan tipu daya namun cerita tentang kebun tak terlihat belum selesai di sana beberapa waktu setelah yang bijaksana akhirnya memutuskan untuk menguji abunawas sekali lagi tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda suatu hari raja memanggil abunawas ke istana abunawas kata raja kebun tak terlihat yang kau buat terakhir kali memang cerdik tetapi aku ingin melihat kebun yang nyata sebagai tanda penampusan aku ingin kau menciptakan kebun yang benar-benar ada yang bisa diklimati oleh rakyat dan saya paham maksud anda saya akan membuat kebun yang indah dan bermanfaat bagi rakyat namun kali ini kebun itu bukan hanya milik baginda tetapi milik semua orang di negeri ini dengan dana yang diberikan oleh raja abunawas mulai merenjang kebun yang nyata dia menyewa para tukang kebun terbaik dan membeli benih-benih tanaman dari berbagai penjuru negeri dalam beberapa bunga-bunga berwarna-warni serta sayuran dan buah-buahan yang subuh mengisi kebun tersebut yang paling menarik dari kebun ini adalah abunawas membangun area terbuka di tengah kebun dimana siapapun bisa datang untuk belajar berdiskusi atau sekedar bersantai kebun ini menjadi tempat bergumpulnya para ulama cendekiawan dan warga biasa yang ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman raja sangat terkesan dengan hasil karya abunawas inilah kebun yang sesungguhnya abunawas bukan hanya indah tetapi juga bermanfaat bagi rakyatku kau telah menembus kesalahanmu dengan sangat baik kata raja dengan penuh pujian abunawas merendahkan diri di hadapan raja baginda kebun ini adalah simbol dari sesuatu yang tak terlihat namun nyata kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat kita mungkin tak bisa melihat kebahagiaan secara langsung kita mungkin tidak bisa melihat kebahagiaan secara langsung tetapi kita bisa merasakannya seperti halnya dengan kebun ini semoga kebun ini terus memberikan manfaat dan menjadi kebun yang tak hanya terlihat tetapi juga terasa oleh semua sejak saat itu kebun tersebut menjadi tempat favorit di seluruh negeri rakyat dari berbagai kalangan datang kesana untuk menikmati merasakan kedamaian kebun yang dulu hanya sebuah konsep abstrak kini menjadi kenyataan yang nyata dan bermanfaat dan dengan begitu Abu Nawaz berhasil mengakhiri kebun kebun ini mengakhiri kisah kebun yang tak terlihatnya dengan cara yang paling bijaksana dan penuh makna ia membuktikan bahwa kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tak hanya memukau tetapi juga memberikan kebaikan bagi banyak orang ending cerita ini mengajarkan kita bahwa penembusan dan perbuahan bisa membawa hasil yang jauh lebih baik dan bermanfaat ketika kita berbuat kesalahan penting untuk mengambil tanggung jawab dan menggunakan kecerdasan serta sumber daya kita untuk memperbaikinya sehingga tidak hanya mengembalikan kepercayaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain tamat cerita lucu abunawas dan kebun yang tak terlihat di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang pria bernama abunawas yang terkenal dengan kecerdasannya suatu hari raja yang dikenal dengan keisengannya memanggil abunawas ke istana dengan senyum penuh takataki raja berkata abunawas aku ingin kau membuatkan sebuah kebun yang sangat indah untukku tapi ada satu syarat kebun itu harus tak terlihat abunawas terkejut mendengar permintaan yang aneh itu tapi dia tahu jika tidak melaksanakan perintah raja hukuman berat penantinya maka setelah berfikir sejenak abunawas pun berkata baiklah baginda saya 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 membuat kebun tak terlihat itu namun saya memerlukan waktu dan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek ini raja yang penasaran dan ingin melihat bagaimana abunawas akan menyelesaikan tantangan ini segera setuju ambillah dana sebanyak yang kau butuhkan tetapi ingat kebun itu harus sudah selesai dalam waktu seminggu perintah raja abunawas kemudian mulai mengumpulkan semua dana yang diberikan raja ia pergi ke pasar membeli bahan-bahan mahal dan menyewa banyak pekerja namun alih-hali membuat kebun abunawas justru menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain yang menguntungkan masyarakat seperti memperbaiki jalan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya seminggu kemudian raja memanggil abunawas ke istana abunawas dimana kebun tak terlihat yang kau janjikan tanya raja dengan nanda penuh harap dengan tenang abunawas menjawab baginda kebun tak terlihat itu sudah selesai namun karena kebunnya tak terlihat maka hanya orang-orang yang ikhlas hatinya saja yang bisa melihatnya saya yakin baginda sebagai raja yang bijaksana pasti bisa melihatnya dengan jelas raja terdiam ia mencoba kebun ia mencoba mencari kebun itu dengan matanya tapi tentu saja tidak ada apa-apa disana namun raja merasa gengsinya akan jatuh jika ia mengaku tidak bisa melihat kebun yang dimaksud akhirnya dengan sedikit tersenyum malu raja berkata ah abunawas kau memang luar biasa kebun ini memang sangat indah terima kasih sejak saat itu tak ada seorang pun yang berani meragukan kehebatan abunawas dalam menemukan solusi untuk masalah yang mustahil sekalipun bahkan raja yang tadinya berniat mengejaya abunawas justru semakin kagum dengan kecerdikannya setelah berhasil mengelabui raja dengan kebun yang tak terlihat abunawas hidup tenang selama beberapa waktu namun cerita tentang kebun itu menyebar ke seluruh negeri membuat penasaran banyak orang para menteri bangsawan dan pejabat kerajaan pun ingin melihat keindahan kebun yang katanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang ikhlas dan bijaksana mereka pun mendatangi istana satu persatu saat tiba di tempat yang dikatakan sebagai lokasi kebun mereka bingung karena tidak ada apa-apa di sana namun seperti raja mereka anggan mengakui bahwa mereka tidak bisa melihat kebun tersebut khawatir dianggap tidak bijaksana atau kurang ikhlas maka mereka berpura-pura mengagumi keindahan kebun tak terlihat itu sambil saling memuji satu sama lain raja yang senang karena kebunnya dikagumi banyak orang memanggil abunawas kembali ke istana abunawas kebunmu benar-benar mengagumkan banyak orang datang untuk melihatnya dan semuanya terpukau namun aku ingin memperluas kebun ini buatlah kebun yang lebih besar dan lebih indah lagi perintah raja abunawas yang kali ini merasa bahwa situasinya sudah mulai tak terkendali memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini ia tahu bahwa semakin lama kebunan ini berlangsung semakin besar resiko ketahuan maka abunawas pun merancang sebuah rencana baru baiklah baginda jawab abunawas saya akan membuat kebun yang lebih besar dan lebih indah tetapi saya memerlukan tanah tambahan kebun ini harus dibangun di tempat yang lebih luas raja pun menyetujui permintaan abunawas dan memberikan sebidang tanah yang luas di pinggir kota abunawas segera mengumpulkan para pekerja dan mulai bekerja bukan untuk membangun kebun yang sebenarnya tetapi untuk menggali sebuah lubang yang sangat dalam di tanah tersebut setelah lubang itu selesai digali abunawas memasang pagar tinggi di sekelilingnya dan menutupi dengan kain putih yang besar sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam kemudian ia mengumumkan bahwa kebun tak terlihat yang baru telah selesai dan siap untuk dilihat oleh siapa saja yang ingin mengujinya kabar kabar tentang kebun baru abunawas segera menyebar dan banyak orang datang untuk melihatnya saat mereka tiba mereka hanya melihat kain putih yang menutupi sesuatu rasa penasaran mendorong mereka untuk masuk ke dalam meskipun mereka tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya setiap orang yang masuk langsung jatuh ke dalam lubang besar yang telah digali oleh abunawas setelah beberapa orang jatuh ke dalam lubang berulah barulah mereka sadar bahwa mereka telah dijebak mereka segera mengadukan hal ini kepada raja raja yang sebelumnya terpesona oleh kebun abunawas merasa marah karena merasa dipermalukan ia memanggil abunawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya abunawas datang dengan tenang kehadapan raja baginda saya hanya menjalankan perintah untuk membuat kebun yang tak terlihat dan lebih besar yang sebelumnya kebun ini memang lebih besar dan tentu saja tak terlihat seperti yang baginda minta jawab abunawas dengan cerdik raja yang semula marah akhirnya tak bisa menahan tawa abunawas kamu memang pandai kali ini aku ampuni tetapi ingat jangan lagi membuatku malu dihadapan rakyatku dan jangan coba-coba membuat kebun yang tak terlihat lagi sejak saat itu tak ada lagi yang berani meminta abunawas untuk membuat kebun atau proyek lainnya yang aneh mereka semua akhirnya mengakui bahwa kejadian abunawas memang tak tertandingi tetapi mereka juga belajar untuk tidak bermain-main dengan tipu daya setelah insiden dengan kebun yang tak terlihat yang membuat raja dan para pejabat jatuh ke dalam lubang abunawas menjadi lebih berhati-hati meskipun raja memaafkannya abunawas tahu bahwa batas kesabaran raja budaya namun cerita tentang kebun tak terlihat belum selesai di sana beberapa waktu setelah kejadian itu raja yang bijaksana akhirnya memutuskan untuk menguji abunawas sekali lagi tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda suatu hari raja memanggil abunawas ke istana abunawas kata raja kebun tak terlihat yang kau buat terakhir kali memang cerdik tetapi aku ingin melihat kebun yang nyata sebagai tanda pendapusan aku ingin kau menciptakan kebun yang benar-benar ada yang bisa diklimati oleh rakyat dan bermanfaat bagi mereka abunawas tersenyum dan menganggu baginda saya paham maksud anda saya akan membuat kebun yang indah dan bermanfaat bagi rakyat namun kali ini kebun itu bukan hanya milik baginda tetapi milik semua orang di negeri ini dengan dana yang diberikan oleh raja abunawas mulai merenjang kebun yang nyata dia menyewa para tukang kebun terbaik dan membeli benih-benih tanaman dari berbagai penjuru negeri dalam beberapa bulan kebun yang luas dan indah itu pun terbentuk pohon-pohon rindang bunga-bunga berwarna-warni serta sayuran dan buah-buahan yang subur mengisi kebun tersebut yang paling menarik dari kebun ini adalah abunawas membangun area terbuka di tengah kebun dimana siapapun bisa datang untuk belajar berdiskusi atau sekedar bersantai kebun ini menjadi tempat bergumpulnya para ulama cendekiawan dan warga biasa yang ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman raja sangat terkesan dengan hasil karya abunawas inilah kebun yang sesungguhnya abunawas bukan hanya indah tetapi juga bermanfaat bagi rakyatku kau telah menembus kesalahanmu dengan sangat baik kata raja dengan penuh pujian abunawas merendahkan diri di hadapan raja baginda kebun ini adalah simbol dari sesuatu yang tak terlihat namun nyata kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat kita mungkin tak bisa melihat kebahagiaan secara langsung kita mungkin tidak bisa melihat kebahagiaan secara langsung tetapi kita bisa merasakannya seperti halnya dengan kebun ini semoga kebun ini terus memberikan manfaat dan menjadi kebun yang tak hanya terlihat tetapi juga terasa oleh semua sejak saat itu kebun tersebut menjadi tempat favorit di seluruh negeri rakyat dari berbagai kalangan datang ke sana untuk menikmati keindahan alam belajar hal-hal manfaat dan dengan begitu Abu Nawaz berhasil mengakhiri kebun kebun ini mengakhiri kisah kebun yang tak terlihatnya dengan cara yang paling bijaksana dan penuh makna ia membuktikan bahwa kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tak hanya memukau tetapi juga memberikan kebaikan bagi banyak orang ending cerita ini mengajarkan kita bahwa penembusan dan perbuahan bisa membawa hasil yang jauh lebih baik dan bermanfaat ketika kita berbuat kesalahan penting untuk mengambil tanggung jawab dan menggunakan kecerdasan serta sumber daya kita untuk memperbaikinya sehingga tidak hanya mengembalikan kepercayaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain tamat cerita lucu Abu Nawaz dan kebun yang tak terlihat di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang pria bernawah Abu Nawaz yang terkenal dengan kecerdasannya suatu hari raja yang dikenal dengan keisengannya memanggil Abu Nawaz ke istana dengan senyum penuh takataki raja berkata Abu Nawaz aku ingin kau membuatkan sebuah kebun yang sangat indah untukku tapi ada satu syarat kebun itu harus tak terlihat Abu Nawaz terkejut mendengar permintaan yang aneh itu tapi dia tahu jika tidak melaksanakan perintah raja hukuman berat penantinya maka setelah berfikir sejenak Abu Nawaz pun berkata baiklah baginda saya akan membuat kebun tak terlihat itu namun saya memerlukan waktu dan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek ini raja yang penasaran dan ingin melihat bagaimana Abu Nawaz akan menyelesaikan tantangan ini segera setuju ambillah dana sebanyak yang kau butuhkan tetapi ingat kebun itu harus sudah selesai dalam waktu seminggu perintah raja Abu Nawaz kemudian mulai mengumpulkan semua dana yang diberikan raja ia pergi ke pasar membeli bahan-bahan mahal dan menyewa banyak pekerja namun alih-hali membuat kebun Abu Nawaz justru menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain yang menguntungkan masyarakat seperti memperbaiki jalan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya seminggu kemudian raja memanggil Abu Nawaz ke istana Abu Nawaz dimana kebun tak terlihat yang kau janjikan tanya raja dengan nanda penuh harap dengan tenang Abu Nawaz menjawab baginda kebun tak terlihat itu sudah selesai namun karena kebunnya tak terlihat maka hanya orang-orang yang ikhlas hatinya saja yang bisa melihatnya saya yakin baginda sebagai raja yang bijaksana pasti raja terdiam ia mencoba mencari kebun itu dengan matanya tapi tentu saja tidak ada apa-apa disana namun raja merasa gengsinya akan jatuh jika ia mengaku tidak bisa melihat kebun yang dimaksud akhirnya dengan sedikit tersenyum malu raja berkata ah Abu Nawaz kau memang luar biasa kebun ini memang sangat indah terima kasih sejak saat itu tak ada seorang pun yang berani meragukan kehebatan Abu Nawaz dalam menemukan solusi untuk masalah yang mustahil sekalipun bahkan raja yang tadinya berniat mengejaya Abu Nawaz justru semakin kagum dengan kecerdikannya setelah berhasil mengelabui raja dengan kebun yang tak terlihat Abu Nawaz hidup tenang selama beberapa waktu namun cerita tentang kebun itu menyebar ke seluruh negeri membuat penasaran banyak orang para menteri bangsawan dan pejabat kerajaan pun ingin melihat keindahan kebun yang katanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang ikhlas dan bijaksana mereka pun mendatangi istana satu persatu saat tiba di tempat yang dikatakan sebagai lokasi kebun mereka bingung karena tidak ada apa-apa di sana namun seperti raja mereka anggan mengakui bahwa mereka tidak bisa melihat kebun tersebut khawatir dianggap tidak bijaksana atau kurang ikhlas maka mereka berpura-pura mengagumi keindahan kebun tak terlihat itu sambil saling memuji satu sama lain raja yang senang karena kebunnya dikagumi banyak orang memanggil abunawas kembali ke istana abunawas kebunmu benar-benar mengagumkan banyak orang datang untuk melihatnya dan semuanya terpukau namun aku ingin memperluas kebun ini buatlah kebun yang lebih besar dan lebih indah lagi perintah raja abunawas yang kali ini merasa bahwa situasinya sudah mulai tak terkendali memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini ia tahu bahwa semakin lama kebunan ini berlangsung semakin besar resiko ketahuan maka abunawas pun merancang sebuah rencana baru baiklah baginda jawab abunawas saya akan membuat kebun yang lebih besar dan lebih indah tetapi saya memerlukan tanah tambahan kebun ini harus dibangun di tempat yang lebih luas raja pun menyetujui permintaan abunawas dan memberikan sebidang tanah yang luas di pinggir kota abunawas segera mengumpulkan para pekerja dan mulai bekerja bukan untuk membangun kebun yang sebenarnya tetapi untuk menggali sebuah lubang yang sangat dalam di tanah tersebut setelah lubang itu selesai digali abunawas memasang pagar tinggi di sekelilingnya dan menutupi dengan kain putih yang besar sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam kemudian ia mengumumumkan bahwa kebun tak terlihat yang baru telah selesai dan siap untuk dilihat oleh siapa saja yang ingin mengujinya kabar tentang kebun baru abunawas segera menyebar dan banyak orang datang untuk melihatnya saat mereka tiba mereka hanya melihat kain putih yang menutupi sesuatu rasa penasaran mendorong mereka untuk masuk ke dalam meskipun mereka tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya setiap orang yang masuk langsung jatuh ke dalam lubang besar yang telah digali oleh abunawas setelah beberapa orang jatuh ke dalam lubang berulah barulah mereka sadar bahwa mereka telah di jebak mereka segera mengadukan hal ini kepada raja raja yang sebelumnya terpesona oleh kebun abunawas merasa marah karena merasa dipermalukan ia memanggil abunawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya abunawas datang dengan tenang ke hadapan raja baginda saya hanya menjalankan perintah untuk membuat kebun yang tak terlihat dan lebih besar dari yang sebelumnya kebun ini memang lebih besar dan tentu saja tak terlihat seperti yang baginda minta jawab abunawas dengan cerdik raja yang semula marah akhirnya tak bisa menahan tawa abunawas kamu memang pandai kali ini aku ampuni tetapi ingat jangan lagi membuatku malu dihadapan rakyatku dan jangan coba-coba membuat kebun yang tak terlihat lagi sejak saat itu tak ada lagi yang berani meminta abunawas untuk membuat kebun atau proyek lainnya yang aneh mereka semua akhirnya mengakui bahwa kejadian abunawas memang tak tertandingi tetapi mereka juga belajar untuk tidak bermain-main dengan tipu daya setelah insiden dengan kebun yang tak terlihat yang membuat raja dan para pejabat jatuh ke dalam lubang abunawas menjadi lebih berhati-hati meskipun raja memaafkannya abunawas tahu bahwa batas kesabaran sang raja bisa jajah habis jika ia kembali bermain-main dengan tipu daya namun cerita tentang kebun tak terlihat belum selesai di sana beberapa waktu setelah kejadian itu raja yang bijaksana akhirnya memutuskan untuk menguji abunawas sekali lagi tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda suatu hari raja memanggil abunawas ke istana abunawas kata raja kebun tak terlihat yang kau buat terakhir kali memang cerdik tetapi aku ingin melihat kebun yang nyata sebagai tanda pendapusan aku ingin kau menciptakan kebun yang benar-benar ada yang bisa diklimati oleh rakyat dan bermanfaat bagi mereka abunawas tersenyum dan menganggu baginda saya paham maksud anda saya akan membuat kebun yang indah dan bermanfaat bagi rakyat namun kali ini kebun itu bukan hanya milik baginda tetapi milik semua orang di negeri ini dengan dana yang diberikan oleh raja abunawas mulai merenjang kebun yang nyata dia menyewa para tukang kebun terbaik dan membeli benih-benih tanaman dari berbagai penjuru negeri dalam beberapa bulan kebun yang luas dan indah itu pun terbentuk pohon-pohon rindang bunga-bunga berwarna-warni serta sayuran dan buah-buahan yang subur mengisi kebun tersebut yang paling menarik dari kebun ini adalah abunawas membangun area terbuka di tengah kebun dimana siapapun bisa datang untuk belajar berdiskusi atau sekedar bersantai kebun ini menjadi tempat bergumpulnya para ulama cendekiawan dan warga biasa yang ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman raja sangat terkesan dengan hasil karya abunawas inilah kebun yang sesungguhnya abunawas bukan hanya indah tetapi juga bermanfaat bagi rakyatku kau telah menebus kesalahan dengan sangat baik kata raja dengan penuh ujian abunawas merendahkan diri di hadapan raja baginda kebun ini adalah simbol dari sesuatu yang tak terlihat namun nyata kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat kita mungkin tak bisa melihat kebahagiaan secara langsung kita mungkin tidak bisa melihat kebahagiaan secara langsung tetapi kita bisa merasakannya seperti halnya dengan kebun ini semoga kebun ini terus memberikan manfaat dan menjadi kebun yang tak hanya terlihat tetapi juga terasa oleh semua sejak saat itu kebun tersebut menjadi tempat favorit di seluruh negeri rakyat dari berbagai kalangan datang ke sana untuk menikmati keindahan alam belajar hal-hal baru dan merasakan kedamaian kebun yang dulu hanya sebuah konsep abstrak kini menjadi kenyataan yang nyata dan bermanfaat dan dengan begitu abunawas berhasil mengakhiri kebun-kebun ini mengakhiri kisah kebun yang tak terlihatnya dengan cara yang paling bijaksana dan penuh makna ia membuktikan bahwa kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tak hanya memukau tetapi juga memberikan kebaikan bagi banyak orang ending cerita ini mengajarkan kita bahwa penembusan dan perbuahan bisa membawa hasil yang jauh lebih baik dan bermanfaat ketika kita berbuat kesalahan pentingi untuk mengambil tanggung jawab dan menggunakan kecerdasan serta sumber daya kita untuk memperbaikinya sehingga tidak hanya mengembalikan kepercayaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain tamat cerita lucu Abu Nawas dan kebun yang tak terlihat di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang pria benawa Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya suatu hari raja yang dikenal dengan keisengannya memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh takataki raja berkata Abu Nawas aku ingin kau membuatkan sebuah kebun yang sangat indah untukku tapi ada satu syarat kebun itu harus tak terlihat Abu Nawas terkejut mendengar permintaan yang aneh itu tapi dia tahu jika tidak melaksanakan perintah raja hukuman berat penantinya maka setelah berfikir sejenak Abu Nawas pun berkata baiklah baginda saya akan membuat kebun tak terlihat itu namun saya memerlukan waktu dan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek ini raja yang penasaran dan ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tantangan ini segera setuju ambillah dana sebanyak yang kau butuhkan tetapi ingat kebun itu harus sudah selesai dalam waktu seminggu perintah raja Abu Nawas kemudian mulai mengumpulkan semua dana yang diberikan raja ia pergi ke pasar membeli bahan-bahan mahal dan menyewa banyak pekerja namun alih-alih membuat kebun Abu Nawas justru menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain yang menguntungkan masyarakat seperti memperbaiki jalan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya seminggu kemudian raja memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas dimana kebun tak terlihat yang kau janjikan tanya raja dengan nanda penuh harap dengan tenang Abu Nawas menjawab baginda kebun tak terlihat itu sudah selesai namun karena kebunnya tak terlihat maka hanya orang-orang yang ikhlas hatinya saja yang bisa melihatnya saya yakin baginda sebagai raja yang bijaksana pasti bisa melihatnya dengan jelas raja terdiam ia mencoba kebun ia mencoba mencari kebun itu dengan matanya tapi tentu saja tidak ada apa-apa disana namun raja merasa gengsinya akan jatuh jika ia mengaku tidak bisa melihat kebun yang dimaksud akhirnya dengan sedikit tersenyum malu raja berkata ah Abu Nawas kau memang luar biasa kebun ini memang sangat indah terima kasih sejak saat itu tak ada seorang pun yang berani meragukan kehebatan Abu Nawas dalam menemukan solusi untuk masalah yang mustahil sekalipun bahkan raja yang tadinya berniat mengejaya Abu Nawas justru semakin kagum dengan kecerdikannya setelah berhasil mengelabui raja dengan kebun yang tak terlihat Abu Nawas hidup tenang selama beberapa waktu namun cerita tentang kebun itu menyebar ke seluruh negeri membuat penasaran banyak orang para menteri bangsawan dan pejabat kerajaan pun ingin melihat keindahan kebun yang katanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang ikhlas dan bijaksana mereka pun mendatangi istana satu persatu saat tiba di tempat yang dikatakan sebagai lokasi kebun mereka bingung karena tidak ada apa-apa di sana namun seperti raja mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa melihat kebun tersebut khawatir dianggap tidak bijaksana atau kurang ikhlas maka mereka berpura-pura mengagumi keindahan kebun tak terlihat itu yang senang karena kebunnya dikagumi banyak orang memanggil Abu Nawas kembali ke istana Abu Nawas kebunmu benar-benar mengagumkan banyak orang datang untuk melihatnya dan semuanya terpukau namun aku ingin memperluas kebun ini buatlah kebun yang lebih besar dan lebih indah lagi perintah raja Abu Nawas yang kali ini merasa bahwa situasinya sudah mulai tak terkendali memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini ia tahu bahwa semakin lama kebunan ini maka Abu Nawas pun merancang sebuah rencana baru baiklah baginda jawab Abu Nawas saya akan membuat kebun yang lebih besar dan lebih indah tetapi saya memerlukan tanah tambahan kebun ini harus dibangun di tempat yang lebih luas raja pun menyetujui permintaan Abu Nawas dan memberikan sebidang tanah yang luas di pinggir kota Abu Nawas segera mengumpulkan para pekerja dan mulai bekerja bukan untuk membangun kebun yang sebenarnya tetapi untuk menggali sebuah lubang yang sangat dalam di tanah tersebut setelah lubang itu selesai digali Abu Nawas memasang pagar tinggi di sekelilingnya dan menutupi dengan kain putih yang besar sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam kemudian ia mengumumkan bahwa kebun tak terlihat yang baru telah selesai dan siap untuk dilihat oleh siapa saja yang ingin mengujinya kabar tentang kebun baru Abu Nawas segera menyebar dan banyak orang datang untuk melihatnya saat mereka tiba mereka hanya melihat kain putih yang menutupi sesuatu rasa penasaran mendorong mereka untuk masuk ke dalam meskipun mereka tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya setiap orang yang masuk langsung jatuh ke dalam lubang besar yang telah digali oleh Abu Nawas setelah beberapa orang jatuh ke dalam lubang barulah mereka sadar bahwa mereka telah dijebak mereka segera mengadukan hal ini kepada raja raja yang sebelumnya terpesona oleh kebun Abu Nawas merasa marah karena merasa dipermalukan ia memanggil Abu Nawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Abu Nawas datang dengan tenang kehadapan raja baginda saya hanya menjalankan perintah untuk membuat kebun yang tak terlihat dan lebih besar dari yang sebelumnya kebun ini memang lebih besar dan tentu saja tak terlihat seperti yang baginda minta jawab Abu Nawas dengan cerdik raja yang semula marah akhirnya tak bisa menahan tawa Abu Nawas kamu memang pandai kali ini aku ampuni tetap ingat jangan lagi membuatku malu dihadapan rakyatku dan jangan coba-coba membuat kebun yang tak terlihat lagi sejak saat itu tak ada lagi yang berani meminta Abu Nawas untuk membuat kebun atau proyek lainnya yang aneh mereka semua akhirnya mengakui bahwa kejadian Abu Nawas memang tak tertandingi tetapi mereka juga belajar untuk tidak bermain-main dengan tipu daya setelah insiden dengan kebun yang tak terlihat yang membuat raja dan para pejabat jatuh ke dalam lubang Abu Nawas menjadi lebih berhati-hati meskipun raja memaafkannya Abu Nawas tahu bahwa batas kesabaran raja bisa jajah habis jika ia kembali bermain-main dengan tipu daya namun cerita tentang kebun tak terlihat belum selesai di sana beberapa waktu setelah kejadian itu raja yang bijaksana akhirnya memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas kata raja kebun tak terlihat yang kau buat terakhir kali memang cerdik tetapi aku ingin melihat kebun yang nyata sebagai tanda pendabusan aku ingin kau menciptakan kebun yang benar-benar ada yang bisa diklimati oleh rakyat dan bermanfaat bagi mereka Abu Nawas tersenyum dan menganggu baginda saya paham maksud anda saya akan membuat kebun yang indah dan bermanfaat bagi rakyat namun kali ini kebun itu bukan hanya milik baginda tetapi milik semua orang di negeri ini dengan dana yang diberikan oleh raja Abu Nawas mulai merenjang kebun yang nyata dia menyewa para tukang kebun terbaik dan membeli benih-benih tanaman dari berbagai penjuru negeri dalam beberapa bulan kebun yang luas dan indah itu pun terbentuk subuh mengisi kebun tersebut yang paling menarik dari kebun ini adalah Abu Nawas membangun area terbuka di tengah kebun dimana siapapun bisa datang untuk belajar berdiskusi atau sekedar bersantai kebun ini menjadi tempat bergumpulnya para ulama cendekiawan dan warga biasa yang ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman raja sangat terkesan dengan hasil karya Abu Nawas inilah kebun yang sesungguhnya Abu Nawas bukan hanya indah tetapi juga bermanfaat bagi rakyatku kau telah menembus kesalahanmu dengan sangat baik kata raja dengan penuh pujian Abu Nawas merendahkan diri di hadapan raja baginda kebun ini adalah simbol dari sesuatu yang tak terlihat namun nyata kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat kita mungkin tak bisa melihat kebahagiaan secara langsung kita mungkin tidak bisa melihat kebahagiaan secara langsung tetapi kita bisa merasakannya seperti halnya dengan kebun ini semoga kebun ini terus memberikan manfaat dan menjadi kebun yang tak hanya terlihat tetapi juga terasa oleh semua sejak saat itu kebun tersebut menjadi tempat favorit di seluruh negeri rakyat dari berbagai kalangan datang ke sana untuk menikmati keindahan alam belajar hal-hal baru dan merasakan kedamaian kebun yang dulu hanya sebuah konsep abstrak ini menjadi kenyataan yang nyata dan bermanfaat dan dengan begitu Abu Nawaz berhasil mengakhiri kebun ini mengakhiri kisah kebun yang tak terlihatnya dengan cara yang paling bijaksana dan penuh makna ia membuktikan bahwa kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tak hanya memukau tetapi juga memberikan kebaikan bagi banyak orang ending cerita ini mengajarkan kita bahwa penembusan dan perbuahan bisa membawa hasil yang jauh lebih baik dan bermanfaat ketika kita berbuat kesalahan penting untuk mengambil tanggung jawab dan menggunakan kecerdasan serta sumber daya kita untuk memperbaikinya sehingga tidak hanya mengembalikan kepercayaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain tamat cerita lucu abunawas dan kebun yang tak terlihat di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang pria bernama abunawas yang terkenal dengan kecerdasannya suatu hari raja yang dikenal dengan keisengannya memanggil abunawas ke istana dengan senyum penuh takataki raja berkata abunawas aku ingin kau membuatkan sebuah kebun indah untukku tapi ada satu syarat kebun itu harus tak terlihat abunawas terkejut mendengar permintaan yang aneh itu tapi dia tahu jika tidak melaksanakan perintah raja hukuman berat penantinya maka setelah berfikir sejenak abunawas pun berkata baiklah baginda saya akan membuat kebun tak terlihat itu namun saya memerlukan waktu dan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek ini raja yang penasaran dan ingin melihat bagaimana abunawas akan menyelesaikan tantangan ini segera setuju ambillah dana sebanyak yang kau butuhkan tetapi ingat kebun itu harus sudah selesai dalam waktu seminggu perintah raja abunawas kemudian mulai mengumpulkan semua dana yang diberikan raja ia pergi ke pasar membeli bahan-bahan mahal dan menyewa banyak pekerja namun alih-hali membuat kebun abunawas justru menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain yang menguntungkan masyarakat seperti memperbaiki jalan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan sebagainya seminggu kemudian raja memanggil abunawas ke istana abunawas dimana kebun tak terlihat yang kau janjikan tanya raja dengan nanda penuh harap dengan tenang abunawas menjawab baginda kebun tak terlihat itu sudah selesai namun karena kebunnya tak terlihat maka hanya orang-orang yang ikhlas hatinya saja yang bisa melihatnya saya yakin baginda sebagai raja yang bijaksana pasti bisa melihatnya dengan jelas raja terdiam ia mencoba kebun ia mencoba mencari kebun itu dengan matanya tapi tentu saja tidak ada apa-apa disana namun raja merasa gengsinya akan jatuh jika ia mengaku tidak bisa melihat kebun yang dimaksud akhirnya dengan sedikit tersenyum malu raja berkata ah abunawas kau memang luar biasa kebun ini memang sangat indah terima kasih sejak saat itu tak ada seorang pun yang berani meragukan kehebatan abunawas dalam menemukan solusi untuk masalah yang mustahil sekalipun bahkan raja yang tadinya berniat mengejaya abunawas justru semakin kagum dengan kecerdikannya setelah berhasil mengelabui raja dengan kebun yang tak terlihat abunawas hidup tenang selama beberapa waktu namun cerita tentang kebun itu menyebar ke seluruh negeri membuat penasaran banyak orang para menteri bangsawan dan pejabat kerajaan pun ingin melihat keindahan kebun yang katanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang ikhlas dan bijaksana mereka pun mendatangi istana satu persatu saat tiba di tempat yang dikatakan sebagai lokasi kebun mereka bingung karena tidak ada apa-apa di sana namun seperti raja mereka anggan mengakui bahwa mereka tidak bisa melihat kebun tersebut khawatir dianggap tidak bijaksana atau kurang ikhlas maka mereka berpura-pura mengagumi keindahan kebun tak terlihat itu sambil saling memuji satu sama lain raja yang senang karena kebunnya dikagumi banyak orang memanggil abunawas kembali ke istana abunawas kebunmu benar-benar mengagumkan banyak orang datang untuk melihatnya dan semuanya terpukau namun aku ingin memperluas kebun ini buatlah kebun yang lebih besar dan lebih indah lagi perintah raja abunawas yang kali ini merasa bahwa situasinya sudah mulai tak terkendali memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini ia tahu bahwa semakin lama kebunan ini berlangsung semakin besar resiko ketahuan maka abunawas pun merancang sebuah rencana baru baiklah baginda jawab abunawas saya akan membuat kebun yang lebih besar dan lebih indah tetapi saya memerlukan tanah tambahan kebun ini harus dibangun di tempat yang lebih luas raja pun menyetujui permintaan abunawas dan memberikan sebidang tanah yang untuk membangun kebun yang sebenarnya tetapi untuk menggali sebuah lubang yang sangat dalam di tanah tersebut setelah lubang itu selesai digali abunawas memasang pagar tinggi di sekelilingnya dan menutupi dengan kain putih yang besar sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam kemudian ia mengumumumkan bahwa kebun tak terlihat yang baru telah selesai dan siap untuk dilihat oleh siapa saja yang ingin mengujinya kabar tentang kebun baru abunawas segera menyebar dan banyak orang datang untuk melihatnya saat mereka tiba mereka hanya melihat kain putih yang menutupi sesuatu rasa penasaran mendorong mereka untuk masuk ke dalam meskipun mereka tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya setiap orang yang masuk langsung jatuh ke dalam lubang besar yang telah digali oleh abunawas setelah beberapa orang jatuh ke dalam lubang berulah barulah mereka sadar bahwa mereka telah dijebak mereka segera mengadukan hal ini kepada raja raja yang sebelumnya terpesona oleh kebun abunawas merasa marah karena merasa dipermalukan ia memanggil abunawas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya abunawas datang dengan tenang ke hadapan raja baginda saya hanya menjalankan perintah untuk membuat kebun yang tak terlihat dan lebih besar dari yang sebelumnya kebun ini memang lebih besar dan tentu saja tak terlihat seperti yang baginda minta jawab abunawas dengan cerdik raja yang semula marah akhirnya tak bisa menahan tawa abunawas kamu memang pandai kali ini aku ampuni tetap ingat jangan lagi membuatku malu dihadapan rakyatku dan jangan coba-coba membuat kebun yang tak terlihat lagi sejak saat itu tak ada lagi yang berani meminta abunawas untuk membuat kebun atau proyek lainnya yang aneh mereka semua akhirnya mengakui bahwa kejadian abunawas memang tak tertandingi tetapi mereka juga belajar untuk tidak bermain-main dengan tipu daya setelah insiden dengan kebun yang tak terlihat yang membuat raja dan para pejabat jatuh ke dalam lubang abunawas menjadi lebih berhati-hati meskipun raja memaafkannya abunawas tahu bahwa batas kesabaran raja bisa jajah habis jika ia kembali bermain-main dengan tipu daya namun cerita tentang kebun tak terlihat belum selesai di sana beberapa waktu setelah kejadian itu raja yang bijaksana akhirnya memutuskan untuk menguji abunawas sekali lagi tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda suatu hari raja memanggil abunawas ke istana abunawas kata raja kebun tak terlihat yang kau buat terakhir kali memang cerdik tetapi aku ingin melihat kebun yang nyata sebagai tanda penampusan aku ingin kau menciptakan kebun yang benar-benar ada yang bisa diklimati oleh rakyat dan bermanfaat bagi mereka abunawas tersenyum dan mengangguk baginda saya paham maksud anda saya akan membuat kebun yang indah dan bermanfaat bagi rakyat namun kali ini kebun itu bukan hanya milik baginda tetapi milik semua orang di negeri ini dengan dana yang diberikan oleh raja abunawas mulai merenjang kebun yang nyata dia menyewa para tukang kebun terbaik dan membeli benih-benih tanaman dari berbagai penjuru negeri dalam beberapa bulan kebun yang luas dan indah itu pun terbentuk pohon-pohon rindang bunga-bunga berwarna-warni serta sayuran dan buah-buahan yang subuh mengisi kebun tersebut yang paling menarik dari kebun ini adalah abunawas membangun area terbuka di tengah kebun dimana siapapun bisa datang untuk belajar berdiskusi atau sekedar bersantai kebun ini menjadi tempat pengalaman raja sangat terkesan dengan hasil karya abunawas inilah kebun yang sesungguhnya abunawas bukan hanya indah tetapi juga bermanfaat bagi rakyatku kau telah menebus kesalahanmu dengan sangat baik kata raja dengan penuh ujian abunawas merendahkan diri di hadapan raja baginda kebun ini adalah simbol dari sesuatu yang tak terlihat namun nyata kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat kita mungkin tak bisa melihat kebahagiaan secara langsung kita mungkin tidak bisa melihat kebahagiaan secara langsung tetapi kita bisa merasakannya seperti halnya dengan kebun ini semoga kebun ini terus memberikan manfaat dan menjadi kebun yang tak hanya terlihat tetapi juga terasa oleh semua sejak saat itu kebun tersebut menjadi tempat favorit di seluruh negeri rakyat dari berbagai kalangan datang ke sana untuk menikmati keindahan alam belajar hal-hal baru dan merasakan kedamaian kebun yang dulu hanya sebuah konsep abstrak ini menjadi kenyataan yang nyata dan bermanfaat dan dengan begitu Abu Nawaz berhasil mengakhiri kebun ini mengakhiri kisah kebun yang tak terlihatnya dengan cara yang paling bijaksana dan penuh makna ia membuktikan bahwa kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tak hanya memukau tetapi juga memberikan kebaikan bagi banyak orang ending cerita ini mengajarkan kita bahwa penemusan dan perbuahan bisa membawa hasil yang jauh lebih baik dan bermanfaat ketika kita berbuat kesalahan penting untuk mengambil tanggung jawab dan menggunakan kecerdasan serta sumber daya kita untuk memperbaikinya sehingga tidak hanya mengembalikan kepercayaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain tamat setiap kisah abunawas selalu memiliki pelajaran yang mendalam dibalik kelucuannya dari cerita abunawas dan kebun yang tak terlihat kita dapat mengambil hikmah bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan tidak selalu diukur dari hal-hal yang tampak secara fisik tetapi lebih pada bagaimana kita memanfaatkan akal dan ilmu yang Allah berikan untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kisah ini juga mengajarkan kita untuk berfikir di luar kebiasaan berani mengambil jalan yang berbeda dan selalu mencari solusi terbaik dengan tetap menjaga kejujuran dan integritas demikianlah kisah dan hikmah dari Abu Nawas dan kebun yang tak terlihat semoga cerita ini dapat memberikan kita semua pelajaran yang bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ingatlah selalu bahwa dalam setiap masalah ada hikmah dan solusi yang bisa kita temukan dengan izin Allah jangan lupa untuk like share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh